Halo Shay, apa kabar, apa kabar, apa kabar, hai Natasha, jangan gitu kamu, kita kalau ketemu sama Natasha kita harus jin-jin, iya betul ya, tadi begini, jingri banget, Natasha lapar, nih sekarang saya punya resep, pastinya kalau buat semuanya sih ya, tapi khususnya buat Natasha hari ini, buat Natasha, ya ya ya, dan kalau lihat dari poster tubuhnya pasti kalau makan Natasha kayaknya sehat ya, iya dong, pasti, ya, suka pasta nggak, Natasha? Suka banget pasta, suka banget, nah kali ini saya akan masak, ini salmon veggie pasta, jadi pasta, mengurangkan Fetchimi, dengan beberapa macam sayuran, seperti zucchini, tomatu, ada jamur juga, dan juga ikan salmon yang segan, pastinya bagus untuk kesehatan. Yoba dong, langsung masak yuk, 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 disini Natasha mungkin bisa bantuin saya, oh boleh ya, kamu mana nggak di rumah? Pernah dulu, dikosan, dikosan, saya juga di rumah, kos, ngekos gimana? Oke, nah disini, untuk Natasha, aku cincangin, bawang bomba ya, dua siung cukup, Ini nanti Natasha bisa tumis, menggunakan sedikit minyak, jadi disini ya. Oke, ini juga sedih lagi ya, kasih minyak. Natasha, aku punya pertanyaan, masakan apa yang paling terenak di dunia? Masakan. Masakan yang dibuat oleh tangan kanan, eh nggak ada nih? Tau, dikosan, aku nggak terlalu, 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 aku nggak terlalu. Langsung dijawab sendiri. Ditanya dan dijawab sendiri. Iya, orangnya mau dijawab loh tadi. Kalau jawaban Natasha sendiri apa? Ini. Masakan saya. Kalau tadi kan, kalau tadi kan lu mau ini kan, nak-nak di kelas kan? Nggak, nggak. Sayang, masakan apa yang paling terenak? Masakan yang disuapin dari tangan kamu ke mulut aku. Berarti selama ini, Mama masakin buat Raffi, ternyata nggak diakuin, Mak. Nihil. Nihil. Oke, nah begini, kata Natasha, boleh ditumis. Ya, itu bawang merah, bawang putihnya jadi agak gabungin. Tapi berantem. Bawang bombayah sama bawang putih ini udah temenan dari sejak dulu. Aku juga temenan sama anak-anak. Kenapa kamu pindah-pindah sih? Nah, yang satu ini, ya kan, goreng salmonnya. Salmonnya lebih segar. Oh, asik. Oh, Magita itu dipanggil syuting dulu sebelah situ. Ah, iya, iya. Cuy, kamu dipanggil dulu. Kamu pesernya. Nggak mau. Itu disuruh. Kamu aja gantian di sana. Oh, yang mati. Ya, ini bisa masukkan. Masrum. Masuknya, ya. Atau jamur. Ini pakai jamur cambingon. Jamur cambingon juga bagus buat kesehatan. Suka nggak ya sama jamur? Suka. Suka. Jamur apa dulu nih? Suka sih jamur yang biasanya di pizza-pizza. Kamu punya istri? Istri? Sekarang bukan pacar lagi. Oh, yaudah. Oh, yaudah. Bundur dong kalau gitu. Kan sama sama lo. Tenang, tenang, tenang. Eh, kalau waktu parantina tuh waktu itu ada cowok-cowok juga nggak? Nggak ada. Oh, ada sih staff-staffnya. Ada staff-staffnya? Ada yang ganggu-gangguin kamu nggak? Aku siap. Oh, yaudah. Oh, yaudah. Oh, yaudah. Oh, yaudah. Rafathar, nanti kalau punya pacar, punya cewek yang cantik, kayak kakak Natasha, yaudah. Terima kasih. Nah, ini kasih garam. Oke? Oke. Sedikit lada air. Ya, Rafathar, masak, lihat masak. Oh, masak. Ya. Tapi kamu paling suka masak apa? Masak air biar matang atau apa? Masak air. Masak air. Masak air, yaudah. Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Yang simple-simple sih dulu. Masukkan pastanya ya. Di rumah masak sendiri gitu ya? Dulu pas kuliah. Kuliahnya apa Natasha dulu? Dulu aku ambil jurusan bisnis. Bisnis? Oh, dia kuliahnya ambil jurusan bisnis. Aku kuliahnya ambil komputer. Masaknya dihukum. Loh, kenapa? Dia ngambil komputer, ya Allah. Ya, ya. Ah, lucu. Kamu lucu. Daripada manggul tas kedokteran ya? Aduh, kayaknya harum banget deh. Harum banget. Ini aku boleh coba bantuin anda siapkan. Harum masakannya. Ini diaduk. Hmm, harum banget. Dan langsung plating nih. Pak Patar, gampang banget kan? Iya, gampang banget. Dan ini pastanya, ini penggunakan fettuccine ya. Fettuccine ini yang pipi seperti ini. Sudah ganti apa aja ya sebenarnya. Sudah ganti apa aja. Yang penting nanti rebusnya selama kurang lebih 8-10 menit. Jadi ya al dente. Wah. Coba yuk ah. Wow, atasnya hebat. Kamu jagoan masaknya. Ini masakan kamu terlihat bener. Bukan sih punya safe baby. Kamu bisa aja deh. Emang kenapa? Kenapa sih cemburu terus? Mati. Mati gimana nih? Di sini aja panas ini boleh. Oh, iya. Kayaknya di sini lebih enak. Pedirinya. Menurut siapa nih? Menurut siapa sih jadi gak enak. Oh, kan. Tuh, pegang enak nih. Tuh, pegang enak dulu. Nah, ini salmone ya. Salmone ya. Kita kasih sedikit garam. Sedikit. Kok gak perlu minyak ini? Jadi minyaknya sedikit aja. Tapi di sini yang paling... Kalau sama itu harus panas banget ya. Iya. Ini dikasih rosemary. Ini wanginya jadi lebih level up. Rosemary sama bawang putih. Bawang putihnya panggang aja ya. Kakak siah. Nah, biasanya ini tiga menit. Tiga menit. Adik aku cakep enggak? Hei. Nah, semuanya juga udah tahu. Adik asyia. Bukan adik seluanya udah tahu. Ini adik aku. Itu nangis kan dia nangis tuh. Adik. Bisa-bisa ini bilang itu adik kamu. Kalau ikan gak boleh terlalu matang juga ya gak enak ya. Iya, tapi Salmone sih biasanya dia cepet matang. Ini bisa diganti ikan yang lain juga kan? Bisa. Misalnya kalau untuk ganti Salmone sebenarnya Indonesia itu punya ikan yang sangat bagus loh. Apa sih? Yang kembung. Ikan, ikan apa yang gak tega dimakannya? Ikan kembung. Ikan yang gak di tega dimakannya? Ikan apaan? Ikan cinta banget aku sama kamu. Dan gak dimakan ya. Masalahnya gak dimakannya itu. Iya, benar. Maaf nih mbak. Anakin nih mbak. Sih kamu cek ini gak sekali banget. Dipercepat, dipercepat. Dipercepat. Jadi nih bentar lagi. Oke. Oke wak pasti enak banget. Asik. Sudah mau jadi. Oke mungkin dari Natasha. Ada yang mau disampaikan gak buat generasi-generasi muda? Kira-kira buat anak-anak di rumah sana cewek-cewek yang pengen jadi kayak Natasha. Sayang. Kamu gak pakai sepatu hak tinggi ya? Yaudah lah, gak apa-apa ya. Emang adanya cuman segini doang. Tapi aku sayang. Oh iya. Hari berusaha berikutnya. Terima kasih dong. Terima kasih. Terima kasih buat semua anak-anak muda Indonesia. Cintailah negeri kita. Maksimalkan lah potensi yang kalian miliki. Kedepannya pasti bisa berkarya lebih. Bukan buat diri sendiri. Tapi buat Indonesia dan buat orang-orang di sekitar. Amin mbak. Sudah jadi. Pemir sama Mami. Sudah jadi nih makanannya. Sudah. Mau tapi jangan kemana-mana. Kita cobain. Langsung satu ini tetap di rumah sama Mami. Mampir. Terima kasih.